Pemirsa mulai hari ini, lebih dari 100-1200 calon haji, aikan asal Jakarta, Banten dan juga Lampung diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Gelombang pertama para calon haji asal embarkasi Jakarta, Pondokede, aikan mendarat ke Madinah dan juga Jeddah. 1.226 calon haji embarkasi Jakarta, Banten dan Lampung mulai hari ini akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Para calon haji yang terbagi dalam tiga kloter telah masuk asrama haji Pondokede, Jakarta segera melakukan sejumlah pemeriksaan. Baik kesehatan, administrasi hingga kebutuhan logistik dan akomodasi. Panitia penyelenggara ibadah haji juga mengutamakan para lansia untuk mendapatkan layanan prioritas. Biaran usia berapa? 86. 86 tahun ini dimuruskan untuk berangkat berhaji, sepertinya tabung persiapannya di asis-asis kesehatan? Ya, persiapannya cukup batang lah. Persiapannya sebenarnya kita sudah tahun lalu ya, tapi karena waktu tahun lalu itu tidak berdamping, jadi ya tahun ini dapatnya ya Alhamdulillah sih cukup matang, sudah dari jauh-jauh kita siapin. Selama di Tanah Suci, jamaah haji dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan. Selain itu, para calon haji juga disarankan untuk menggunakan alas kaki dan saling tolong-menolong dan mematuhi peraturan. Ya, kami memberikan himbau untuk jamaah agar tetap jaga kesehatan karena udara di Madinah dan di Mekah saat ini di atas 40. Hari ini pun kalau nggak salah sekitar 43-44 kalau update-nya. Ini kan ada perbedaan cuaca. 8.624 calon haji asal Sumatera Utara siap diberangkatkan. Calon haji terbagi dalam 25 kelompok terbang. Jumlah jamaah kita tahun ini Sumatera Utara dapat 296 jadi total 8.624 jamaah. Sebagai rukun Islam, kelima ibadah haji merupakan impian setiap umat Islam. Dari Medan dan Jakarta melaporkan.